Salam sejahtera sekalian, saya hanya mahu menjadi keyboard warrior, saya tidak tahu perkataan Allah sensitif. Juruteknik aplikasi sosial yang dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12000 mendakwa hanya menjadi keyboard warrior dan tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam. Tertuduh Chiyok Wailong, 34 tahun, mengaku bersalah dihadapan Hakim Mahkamah Seksyen Susana Husin, hari ini atas pertuduhan membuat hantaran bersifat jelik berkaitan kalimah Allah. Dalam rayuannya, lelaki itu memohon supaya tidak dipenjara karena tidak mahu kehilangan kerja. Saya tidak sengaja, hanya mahu menjadi keyboard warrior, saya tidak tahu perkataan itu sensitif kepada orang lain. Kami orang Cina, ada rantai kaki dan tangan serta tatu Tuhan di pelbagai bahagian badan. Ingat hanya kecil punya hal, saya tidak tahu perkataan ini boleh menjadi menghina rayunya. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya datin Kalmizah Saleh memohon hukuman berat, setimpal dan menjadi pengajaran kepada masyarakat di luar sana. Sebanyak 24 laporan polis dibuat orang ramai berhubung isu ini yang menunjukkan keseriusan hantaran yang dibuat bersifat sensitif kepada penganut agama Islam, katanya. Sebelum ini, media melaporkan lelaki itu terbabit tampil memohon maaf secara terbuka selepas didakwa menambah ketegangan dalam isu penjualan stoking tertulis kalimah Allah di kedai serbaaneka itu. Dia membuat permohonan itu dengan dikelilingi sekumpulan lelaki yang mencarinya karena tidak berpuas hati dengan komennya. Lelaki itu mencetuskan kemarahan pengguna maya selepas didakwa mengeluarkan komen meminta orang ramai tidak terlalu sensitif dengan isu itu. Dia malah didakwa, coba membuat kelaka dengan membuat naik gambar stoking yang memuatkan wajahnya sendiri.